Oh ini satu kilo aku coba satu ya ini suamiku ini banyak nih kalau teman-teman kalian tahu ini buah apa kasih tahu ya nih Halo teman-teman apa kabar semuanya semuanya baik-baik aja seperti Mariko disini Nah aku tuh tadi lagi jalan-jalan sama suami aku terus pas jalan-jalan kita ngeliat tuh di pinggir jalan ini tuh ternyata ada pohon buah hanya pohon buah lam buahri lam ceri ya lam itu disini apa lam lam buat pruna 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 ceri lam ceri kalau dari jauh karena buahnya itu sama warna sama daunnya jadi nggak kelihatan tapi kalau teman-teman lihat dari the traveling Wow ini juga buat semua temen-temen yang mana bisa lihat ini ini nih jadi teman-teman aku langsung ke mobil terus ambil keranjang mau aku panen katanya liar di pinggir jalan siapa punya pinggir jalan coba mau dites boleh coba enak saya makan enak masih hijau bagaimana ini merah begini mau coba saya coba dan kenapa itu sakit perut nanti tidak apa-apa suamiku the pilot the pilot harus sehat coba dimana microphone lupa oke itu enak enak rasanya tuh kayak bu saya tahu itu buah kerson di Tagulandang buah kerson yang kecil-kecil orang putih enak enak kita satu nah tapi yang kita air mana senang sekali saya tuh lap dulu ini plam tapi nama plam cherry bukan cherry ini plam tapi dia kecil pakai cherry jadi dibilang plam cherry pantes aku bingung ini kok plam atau cherry sih namanya ada dua bunga di dalam langsung diisap enak banget tuh versi sudah sudah selap jadi ini tuh jalanan di pinggir jalan ini teman-teman tuh nih ini dia kecil kayak cherry ya ini juga nih ponnya teman-teman tuh kalau teman-teman lihat tuh banyak buahnya tuh huh dia kayak berkamuflase ya tuh 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 teman-teman tau gak teman-teman aku tuh sebenernya kalau ngelih kalau lihat begini tuh aku ingatnya Mbak Yanti irul tapi mereka susah banget nyari waktunya kita tuh selalu nyari waktunya kalau aku bisa mereka nggak bisa ini sudah digigit burung mereka bisa aku nggak bisa teman-teman banyak banget tuh liat tuh suasananya pasti pinggir jalan gimana ini sudah rusak ini sudah rusak-rusak ini ada kotor ini pinggir jalan ini masih hijau sekali bersatu manis tuh teh ini satu mana Paknya dia berkamuflasi sayang ini kayak ceri lihat nih ini kayak bener-bener kayak ceri betul apa itu orang burung apa itu disini banyak burung disitu ada burung hantu karena kan disini kan area apa tuh UNESCO ya jadi banyak burung hantu banyak pelelawar ada paniki guys disini ada panik hantu ada burung hantu ada manguni ada manguni ada paniki ada burung-burung dimana doa disini hantu kata juga sana rumah rumah kebun orang petani punya tapi sekarang mungkin sudah orang kerja beli ini bahas nuk sayang itu bahas-bahas ke Barcelona mungkin itu lihat orang merah ekspres ya kalau dari jauh suami pun nggak bisa lihat tuh karena dia karena dia berkamuflasi kita bilang sisors tisoras tisretas suamiku bikin kaget tampil co itu 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 lihat apa ini binatang iya tapi tidak awas awas ini gigit tapi tidak bahaya itu bahaya bahaya ini gigit nama apa itu atau gunting di belakang ooo teman-teman nama binatang itu gunting ya gunting bro tisulas tisoras dimana sudah masak tunggu saya kasih bersih ini masak ini sudah makin always ambil isi kulit jangan dimakan kulit dibuang karena ini masih nanti asam ini diatas ada banyak loh ceri sayang ceri pantesan ya ternyata dibilang buah palm ceri aku tanya itu buah-buah betul apa namanya eh kelihatan nggak sih aku sayang lebih begini sama cari prunas apa sih tadi di prunas prunasir ada sidera ceri prunas lam Indonesia tidak ada begini siapa tahu ada temen-temen kata suamiku di Indonesia enggak ada kalau kalian tahu ada kasih tahu ya terus di Indonesia Indonesia namanya apa suami itu jahil ada impor di supermarket ini di atas ada banyak udah sampai ini berdiri coba ini mateng cukup tunggu belum Coba kita lihat yang di sini tunggu-tunggu semua beli ini pendek ah ini enak tempatan tiga tegur mana ini dewarnai bisa lihat sayang jenis kalau ini masih muda sih warna meronok kalau ini masih muda kalau ini sudah tua ini matung ulap dulu orang apa tuh ini sudah masak ini masih belum orang apa itu ini warna merah mah meronok mungkin enak ini dulu tempat petani sekarang orang kaya punya semua mahal sekali beli rumah disini teman-teman ini nih yang lain ada sih tapi yang matang-matang di atas yang di bawah ini masih agak masih agak muda loh masih manggal orang mana udah bilang tapi di sana juga ada nanti kita nanti kita kesana lanjut yuk ya ini dendelio ini nopet ini peta nanti nextnya sama Mbak Irul ya sama Mbak Yanti sama Tadona ini guys wooo banyak banget ini guys ini Sampai jumpa 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 Sampai jumpa